Intro Nanti ini kita akan membahas mengenai produk dan kualitas produksi Buka Ibu ya, jadi semua kan para pendamping nih yang sudah mendampingi putra-putri atau bahkan siswa di sekolah Kalau dilihat masing-masing sudah mengirimkan produk yang ada Jadi ada yang buat poster, ada yang buat gantungan untuk shell ya Terus kemudian ada yang buat poster tapi dengan telenan gitu ya Nah, tiga macam produk yang sudah ada ini kita bisa lanjutkan untuk bagaimana mendampingi adik-adik Untuk belajar memahami bagaimana menjaga kualitas dari proses produksi Dan kemudian bagaimana untuk menjagakan proses produksi ini bisa benar-benar sesuai dengan standar Hal ini yang sebetulnya nanti perlu sekali untuk benar-benar memperhatikan Jadi sambil sekalian Bapak Ibu yang mendampingi putra-putri ini untuk bisa membuat satu perencanaan kualitas yang baik Nah, ini yang kita lakukan dengan cara sederhana Yaitu plan untuk perencanaan, do untuk pelaksanaan, check untuk pemeriksaan, dan action adalah untuk perbaikan selanjutnya Nah, metode ini adalah metode yang ringkas dan praktis sebetulnya Sambil melatihkan untuk adik-adik bisa memahami benar yang sudah dia kerjakan itu sudah sesuai enggak Dengan contoh yang tadi, yang sudah benar Karena kenapa butuh contoh yang benar? Karena kalau kita cuma ngomong tidak semua itu memiliki pemahaman mengenai standar kualitas Nah, lebih baik kita memilih yang bentuknya konkret Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa juga dieksplor masing-masingnya untuk bisa menjelaskan bagaimana standar mutu yang diinginkan Sekarang yang jadi pertanyaan begini Bagaimana ya di dalam pemeriksaan kualitas dan pengadministrasian Sebetulnya setiap tahapan harapannya melibatkan putra-putri di dalam mengerjakannya Termasuk paska produknya jadi Kenapa? Karena kita butuh memberikan pengalaman di dalam satu siklus yang lengkap Karena kita berharap betul-betul mereka nanti bisa mandiri Dan proses ini betul-betul menjadi tahapan-tahapan bertahap untuk bisa dikerjakan Itu boleh banget Ada yang mungkin cepat memahaminya sehingga dia bisa cepat mandiri Ada yang butuh waktu lebih panjang sehingga penampingannya lebih lama juga tidak apa-apa Tapi tujuan kita memang benar-benar sesuai dengan tagline kita Kita memang berdaya dan harapan kita adalah mandiri Jadi berdaya dan mandiri Jadi kalau kita berbicara terhadap proses melihat kualitas dari produk yang dijalankan Ada empat tahapan ini saja yang dibutuhkan Yang tadi saya sudah sebutkan Coba siapkan daftar standar kualitas Daftar standar itu bisa di dalam bentuk daftarnya adalah Punya daftar untuk kualitas poster Punya daftar untuk standar kualitas gantungan Nanti yang lain-lain gitu ya Tetapi daftar ini bisa dalam bentuk konkret produk yang terbaik yang pernah dibuat ya Kemudian dalam cek kualitas itu selalu ada tahapannya Bagian permukaan, kemudian guntingan di sekeliling dari posternya Dan kemudian bagian belakang Nah bagian permukaan termasuk di dalamnya lemnya dan kualitas penempelannya gitu ya Nah itu bisa saja dibuat dalam checklist Dan kemudian nanti mereka kembali berulang setiap produk dilakukan dengan proses yang sama Nah kemudian memisahkan ke dalam kelompok Kelompok yang baik, yang sudah memenuhi standar, dan kelompok yang belum memenuhi Nah yang digarap duluan adalah mengadministrasikan Atau mengelompokkan tadi kemudian memperbaiki baru mengadministrasikan seluruh lembar yang ada Eh seluruh produk yang ada ke dalam lembar yang sudah disiapkan gitu ya Nah proses ini bisa dimasukkan ke dalam form administrasi produksi Dan nanti form administrasi produksi ini bisa menjadi catatan Pada tanggal berapa, jumlah produknya berapa, jumlah hasil quality control yang memenuhi standar berapa Dan jumlah yang dikirim berapa Nah nanti data ini akan kita review berkala Ternyata misalnya satu anak mampu di dalam satu minggu menyelesaikan berapa dan sebagainya Nah karena nanti dari hasilnya kita akan kaitkan dengan masalah keuangan Berapa ongkos kirim itu perlu dicatat Kemudian ketika mendapatkan transfer berapa sehingga berapa yang bisa disimpan